Kita lanjutkan ke USB Current Monitoring, fitur ini hanya dapat kita gunakan untuk 3 produk, GSP Tube, MGP, dan Workstation. Jadi untuk GSP Probe, ini belum tidak bisa dipakai. USB Current Monitoring ini sama saja fungsinya sebagai power supply, hanya saja tegangan yang dikeluarkan dari USB tersebut itu konstan di 5V. Jadi di sini hanya menampilkan nilai arus yang dikeluarkan dari USB. Contoh sekarang saya ukur ke Onyx. Jadi kita tinggal hubungkan saja USB-nya, misalkan saja ke GSP Tube dan ke handphone-nya. Kita hubungkan, di sini tertampil nilai sekitar 50 mA, dan ini adalah grafiknya. Sudah tentu bagi teknisi yang sudah ada pengalaman, akan sangat mudah melokalisir kerusakan dengan cara mengetahui nilai konsumsi arus. Sebagai contoh saja, misalkan ini ya, handphone Onyx. Di USB menampilkan 50 mA. Ini dapat diasumsikan bahwa IC power itu sudah bekerja, karena sudah terdapat nilai arus. Sedangkan, nah kita lihat sekarang, di sini naik kurvanya. Sekitar tadi mencapai di 278, kemudian turun lagi 100, dan sekarang turun lagi menjadi 70. Ini berarti di sirkuit handphone tersebut sudah ada reaksi, atau tahapan kerja, atau sekuensi. Gimana tadi di awal, yang hidup adalah bagian power-nya saja, kemudian lampu merahnya nyala, di saat tegangannya sudah masuk ke CPU, bagian CPU-nya sudah bekerja, dan handphone-nya nyala, maka tadi ampere-nya sempat melonjak sampai 278, atau di atas 100 mA. Kemudian sekarang turun di 70 mA, atau di sekitaran 70 mA. Ini handphone sudah dalam kondisi hidup, walaupun dalam kondisi sleep, ya, tidak dalam kondisi aktif. Tetapi nanti kalau di saat aktif, ini ampere-nya akan cukup besar. Juga USB current monitoring ini akan sangat mudah untuk menentukan apakah handphone ini ada short, atau tidak. Handphone ini dengan cara ya, pengecekannya, handphonenya misalkan normal, tapi seharusnya baterai tahan satu hari, ini hanya misalkan 1-2 jam sudah habis, kita dapat pengeceknya dari nilai konsumsi arusnya. Oke, untuk cara pengecekan short lebih detail, akan saya demokan pada demo voltage injector, atau pada bagian power supply.